Selamat Jalan KKAM Partai Nasdem telah kehilangan salah satu kader terbaiknya Muhammad Hairul Amri atau yang akrab dipanggil KKAM telah berpulang ke Rahmatullah pada Senin 6 Mei 2024 di Palembang, Sumatera Selatan KKAM wafat saat tengah melakukan kunjungan kerja sebagai anggota DPR RI Hidup terasa bahagia jika sudah membahagiakan orang lain inilah spirit yang selalu dibawa KKAM di setiap perjuangannya Dalam perjalanannya mengembang amanah sebagai legislator ia konsisten memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru tenaga pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Indonesia Beberapa kali ia terjun langsung ke lapangan untuk menemui guru yang tengah berdemonstrasi Selain dari sisi guru ribuan beasiswa PIP dan KIP disalurkan melalui KAM tanpa potongan sepeser pun Tangis bahagia para siswa tak mampu penerima beasiswa inilah yang menularkan kebahagiaan kembali untuknya Di ruang lingkup DPP Partai Nasdem KAM sebagai ketua bidang pemuda dan olahraga juga aktif menyuarakan nasib atlet di Indonesia KAM juga menjabat sebagai sekretaris jenderal garda pemuda Nasdem yang dikenal humanis dan rendah hati Dan tak cukup sampai disitu Peran KAM di dalam kepartaian jauh lebih dari itu Kontribusinya telah mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang meluas yang dirasakan banyak orang Langkahnya mungkin saja harus berhenti karena takdir usia rahasia ilahi Namun nilai-nilai perjuangannya akan terus kami lanjutkan Selamat jalan KAM Terima kasih telah memberitahu ladan Ringan dan nyaman jalanmu menuju keabadiannya Terima kasih telah menonton